Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera buat kita semuanya Teman-teman dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu sehat dan bahagia Kali ini saya akan berbagi informasi dan berita gembira Khususnya untuk teman-teman yang belum menerima bansos dari pemerintah ya Jadi rencananya teman-teman akan ada 4 bansos 4 jenis bansos yang akan diperpanjang sampai tahun 2021 Apa saja bansos tersebut kita akan ulas sama-sama ya Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian kalian tekan tanda loncengnya Untuk bisa selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami ya Secara gratis tentunya teman-teman Jadi teman-teman pemerintah akan melanjutkan Sejumlah program penanganan COVID-19 Dan pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 ya Dan sebanyak 4 PLT dipastikan akan diperpanjang Sampai tahun 2021 mendatang Dan pemerintah sendiri juga telah mengalokasikan Anggaran sebesar Rp 419,31 triliun pada RAPPN 2021 Dan kebijakan ini sudah mendapat persetujuan dari TPR Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto mengatakan bahwa Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan Kasus COVID-19 yang makin naik saja sekarang ini Meski pemerintah juga mengharapkan keberadaan vaksin pada tahun 2021 Menatang Program lanjutan prioritas Bansos ada 4 kata beliau Dan teman-teman berikut adalah 4 PLT yang dipastikan Angka dilanjutkan pada tahun 2021 Apa saja teman-teman Yang pertama PLT PKH 500 ribu rupiah per kartu keluarga Jadi pemerintah melalui kementerian sosial Menyalurkan bantuan sosial yakni Bantuan sosial tunai atau BST Senilai 500 ribu rupiah Atau Bansos 500 ribu rupiah Untuk masyarakat yang bukan penerima program keluarga RAPPN atau PKH PLT untuk sembah konon PKH ini Menyasar 9 juta keluarga penerima manfaat atau KPM Setiap penerima mendapatkan dana tunai sebesar 500 ribu rupiah Atau BLT 500 ribu rupiah Selanjutnya yang kedua BLT Kartu Prakerja Kartu Prakerja adalah dibuat pemerintah untuk membantu mereka yang terdampak pandemi COVID-19 Khususnya karyawan terkena PHK dan pengangguran Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar 1 juta rupiah Kemudian akan mendapatkan insentif sebesar 600 ribu rupiah per bulannya selama 4 bulan Ditambah insentif sebesar 150 ribu setelah mengisi 3 kali survei prakerja Jadi total dana yang diterima oleh prakerja adalah 3 juta 550 ribu rupiah Selanjutnya yang ketiga BLT subsidi gaji Jadi bantuan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan Menyasar karyawan swasta dengan gaji di bawah 5 juta Pencairan BLT ini dimulai sejak 27 Agustus lalu ya Dan rencananya akan diperpanjang di tahun 2021 Jadi teman-teman yang belum mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan ini Jangan khawatir ya tahun depan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkannya Jadi bantuan subsidi gaji ini akan diterima oleh para pekerja di bawah gaji 5 juta Sebesar 2 juta 400 ribu rupiah dibagi menjadi 2 kali Jadi sebesar 1 juta 200 ribu rupiah setiap kali menerima Yang keempat adalah BLT UMKM Jadi pemerintah akan membantu para pelaku usaha UMKM lewat program dana hibah Yang keempatnya yaitu kucuran bantuan UMKM sebesar 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening Jadi pemerintah lewat bantuan ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha kecil Dari dampak negatif pandemi COVID-19 Total ada 12 juta UMKM yang akan menerima bantuan ini Jadi teman-teman yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Jangan khawatir ya mudah-mudahan tahun depan kalian semuanya bisa mendapatkan Merata serta tepat sasaran Baik teman-teman cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu bisa mendapatkan informasi dan tips menarik dari Asyara Studio Channel Dan akhirnya Salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh